assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas GPS tracking untuk kendaraan saya akan pasang di motor Oke kebetulan disini harap rekam proses unboxing paket tidak terima klaim apapun tanpa bukti video jadi sekalian saja kayaknya saya beli total sekitar 250-an karena saya beli plus kartu dan menurut iklannya tidak perlu disetting tinggal pasang kita buktikan sama-sama Hai dan ini bisa bilangnya sudah bisa live tracking dengan menggunakan website-nya www.diagonet bisa kalian lihat nanti di deskripsi kemudian iklannya juga bilang bila tidak ingin ribet sudah plus kartu jadi saya beli plus kartu dan sudah ada nomor WA-nya yang dapat dihubungi Oke kemudian ini Hai menurut iklan kartunya kartu m2m autronik saya juga tidak tahu apa itu emtronic Oke saya buka saja Oke kardusnya bagus bukan coklat seperti yang saya katakan ini iklannya tanpa setting tinggal pasang saya juga tidak tahu oh rupanya kartunya belum dipasang kok tuaran telkomsel saya baru tahu m2m tronic Oke belum dipasang kartunya ini kendaraan wajib ada fuse ada kemudian ada untuk pengikat baut rupanya belum dibaut ini mungkin dipasang kartu harusnya menurut iklan tinggal Hai tinggal pakai tidak perlu pasang kartu tapi ini harus pasang kartu sepertinya kartunya sudah didaftarkan karena tidak perlu disetting jadi kita coba saja Hai bagus juga sih bukanya gimana ini Hai tindak ada cerah sama sekali oke saya pasang kartunya sudah kuat kemudian catunya saya tutup saja ini posisinya seperti ini oke saya pasang saja pakai power supply dahulu ini menurut spesifikasi tegangannya bisa 12-24 oke jangan sampai terbalik saja Oke ini negatif Hai kemudian positifnya warna merah Hai terlihat Hai saya juga belum tahu ini fungsi bagaimana tandanya hai 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 Oke seperti ini saya kira ini sudah menunjukkan Oke Oke saya baca dulu brosurnya karena saya juga baru belajar Oke bro saya belajar dahulu kemudian ini kartunya akan saya catat dahulu nomornya jujur saya juga belum tahu Oke setelah saya pelajari yang kalian perhatikan nomor yang dapat kartu GSM dari tokonya atau kalian beli jadi nomornya disini kepalanya 0851 yang masuk ke GPS trackernya kemudian kalian SMS dengan kata-kata terbaca apn66 kali sorry apn koma enam enam kali koma m2m ya Hai Hai autotronik koma odotronik koma pagar kalian enter kirim ke nomor kartu GPS nya Tunggu sampai jawaban Terbaca APN OK Kemudian kalian kirim lagi Dengan kalimat Server, 66x GPS, Daigo, Net, 6100, 0 Pagar Ini semua ada di deskripsi Kalian lihat saja bila tidak jelas Kemudian dapat jawaban seperti ini Set IP OK Seperti ini keterangannya IP GPS Daigo Titik Net Pagar 6100 Pagar Sampai disini artinya sudah berhasil semua Lalu tinggal kita buka Kalian bisa masuk ke aplikasi Daigo Pada smartphone Oke ini contohnya Langsung ada account dan password Account yang kalian masukkan Dan passwordnya Account yang kalian masukkan Nomor ID Dari modul ini Dari GPS tracker ID nya ada pada body Oke body di baliknya ini Ada ID nya Kemudian 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 untuk passwordnya Ada dalam kardus Seperti ini Kalian lihat Jadi ID nya yang kalian masukkan Dan passwordnya Disini 12345 Sesudah ini nanti akan saya ubah Ini password bawaan dari Tokonya Terbaca bro Oke setelah itu Tampilannya akan seperti Ini sudah tracker Seperti ini Jadi sudah seperti google map Oke mudah ya bro Ini saya langsung berhasil Tapi tidak langsung Pusing dahulu Mudah-mudahan kalian paham Semua keterangan Apa yang kalian SMS ke kartu ini Ada pada deskripsi Jangan khawatir Oke setelah selesai Bisa dicoba Kita lepas saja Oke kita coba pasang Pasang kembali Ini baut Yang diberikan secara terpisah Saya baut saja Oh iya ini server berlaku Untuk selama 1 tahun Menurut iklan Saya juga tidak tahu Berapa biaya per bulannya Tapi yang jelas Servernya untuk sementara bisa Oke bro Untuk pemasangannya Bisa kalian pasang Dimana saja Tapi khusus motor Saya sarankan pasang Di depan Dekat belakang lampu Depan motor Dan usahakan GPSnya menghadap ke atas Seperti ini tadi Jadi menghadap ke atas Di dashboard motornya Kalian lem saja Dan saya punya rencana ini Akan saya beri plastik Dan lakban Agar anti air Oke bro Saya rasa sudah lengkap Oh iya satu lagi GPS tracker ini Memang hanya bisa Untuk GPS saja Tidak bisa untuk yang lainnya Memang dirancang seperti ini Agar murah harganya Jadi ini Bila beli Ininya saja Sekitar Rp180.000 Karena saya beli lengkap Jadi sekitar Rp225.000 Dan seperti kalian lihat Tidak ada yang perlu Di setting macam-macam Tinggal pakai Oke bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!